Kisah si Rase terbang jilid tuju. Ayah terkejut. Kau sudah memberitahukan kepada ku ia menegas. Lagi kapan sekonyong-konyong O Peh Peh memutar badan dan sambil menuding salah seorang, ia berkata dengan suara terputus-putus, kau, kau tanda serulah hanya dapat mengeluarkan dua perkataan kau. Sesudah itu, kedua lututnya lemas dan ia roboh terguling. Hati ayah inancelos. Cepat-cepat ia membangunkannya. Muka O Peh Peh berubah pucat. Bagus. Bagus, kau, katanya dan kepalanya terkulai, ruhnya berpulang ke alam baka, bukan main kagetnya ayah. Seorang yang begitu gagah dan begitu kuat badannya, tak mungkin binasa karena luka yang begitu kecil. Sambil memeluk badan O Peh, ayah memanggil-manggil, O Heng. O Heng perlahan-lahan pada muka O Peh muncul sinarungu dan ayah lantas saja tahu bahwa ia mati karena racun yang sangat hebat. Cepat-cepat ayah menggulung tangan baju O Peh. Ternyata, luka itu sudah mengeluarkan darah hitam dan lengannya bengkak hebat. O Peh Bo kaget dan luka. Ia melemparkan putranya yang sedang didukung, mengambil golok yang tadi digunakan ayah dan menelitinya. Ayah tahu, bahwa pada golok itu sudah ditaruh racun, melihat tayah berdiri termenung tanpa mengeluarkan sepatah kata, O Peh Bo berkata dengan suara perlahan, Biao Tai Hiap, golok itu dipinjam dari salah seorang kawanmu. Suamiku tak tahu golok ini beracun dan kau pun tentu tak tahu. Kalau tahu, kalian berdua tentu tak sudi menggunakan senjata itu. Ini memang sudah nasib, kita tak bisa menyalahkan siapapun jua. Sebenarnya aku sudah berjanji dengan suamiku untuk memelihara anak kita sampai menjadi orang. Tapi dalam lima hari ini, aku mendapat kenyataan bahwa Biao Tai Hiap adalah seorang kesatia, Maka sesudah kau menyanggupi untuk memelihara anak itu, aku boleh mebebaskan diri dari tugasku dan boleh tak usah bercapai lelah selama 20 tahun. Sehabis berkata begitu, ia menggorok lehernya sendiri dengan golok itu dan rojnya mengikut seng suami berpulang ke alam baka, Itulah cerita ayah yang telah dituturkan kepadaku. Tapi penuturan itu sangat berbeda dengan penuturan Posi Tai Su. Biarpun sudah lama dan orang tak dapat ingat seluruhnya, tapi perbedaannya tidak mungkin begitu besar. Apakah sebabnya Posi menggelengkan kepala? Pada waktu itu ayahmu sedang bertempur dan tengah memusatkan seluruh perhatiannya dalam pertandingan itu, katanya. Memang mungkin, penglihatannya tidak begitu tegas seperti orang yang menonton, Biao Yoklan hanya mengeluarkan suara hektometer, ia segera menunduk dan tidak mengatakan suatu apa lagi. Sekonyong-konyong terdengar suara seorang, ceritera kalian berdua dan tidak bersamaan sebab ada seorang yang sengaja berjusta, Semua orang kaget dan mengawasi ke arah suara itu. Ternyata, yang bicara adalah seorang pelayan yang pada mukanya terdapat tanda bekas bacokan golok. Posi dan Biao Yoklan adalah tamu, maka, walaupun pelayan itu kurang ajar, mereka merasa sungkan untuk segera mengunjuk kegusaran. Di antara orang-orang itu, Chowunkilah yang paling kasar dan semerono. Dialah yang membentak, siapa yang berjusta si Yaujin, aku yang rendah, seorang yang sangat rendah, si Yaujin tidak berani bicara, jawabnya. Kalau cerita aku tidak benar, kau boleh bicara, kata Nona Biao. Kejadian yang tadi dituturkan oleh Taishu dan Kounio telah disaksikan olehku sendiri, katanya. Kalau kalian ingin mendengar penuturanku, si Yaujin bersedia untuk bicara, tiba-tiba Posi berbangkit. Kau menyaksikan dengan matamu sendiri bentaknya. Siapakah si Yaujin mengenali Taishu, tapi Taishu tidak mengenali si Yaujin, jawabnya. Paras muka Posi berubah pucat. Siapakah bentaknya pula? Sebaliknya daripada menjawab, pelayan itu mengawasi Nona Biao dan berkata, Kounio, si Yaujin khawatir, bahwa penuturan yang ingin diberikan oleh si Yaujin tak bisa dituturkan seluruhnya, mengapa tanya Yoklan. Sebab, baru bicara separuh, jiwa si Yaujin mungkin sudah melayang, jawabnya. Nona Biao berpaling ke arah Posi. Taishu, katanya, dalam pertemuan kita di hari ini, kau lah yang menjadi tetuanya. Kau adalah seorang kiam poe dari rimba perselatan dan kau mempunyai nama serta kedudukan yang tinggi. Maka itu, sepatah kata saja dari mulutmu, sudah cukup untuk melindungi jiwa orang itu, Posi tertawa dingin. Nona Kiao, jangan kau mengangkat-angkat aku, katanya. Soal mati atau hidupnya si Yaujin sama sekali tak menjadi soal, kata pelayan itu. Yang dikuatirkan si Yaujin ialah penuturan ini akan tidak bisa dituturkan sampai pada akhirnya, Biao Yoklan mengerutkan alis. Sesaat kemudian, sambil menunjuk papan tuwilian yang kedua, ia berkata, Coba turunkan papan itu, pelayan itu tidak mengerti maksud si Nona, tapi ia menjalankan perintah itu dan kemudian menaruhnya di hadapan Nona Biao. Coba kau lihat, kata Yoklan, di atas papan itu tertulis huruf-huruf, Itulah gelar dari ayahku. Peganglah papan itu dan kau boleh bicara dengan tak usah khawatir apapun jiwa. Siapa yang menyerang kau berarti dia tidak memandang ayah, semua orang saling mengawasi. Mereka mengakui bahwa dengan Kim Dian Hood sebagai pelindung, tak ada orang yang akan berani mencelakai dirinya. Paras muka pelayan itu berubah girang. Ia tertawa dan dengan tertawanya itu, tanda bekas bacokan golok bergerak-gerak. Ia berdiri tegak dan sambil memeluk papan tuwilian itu, kedua matanya menyapu ke seluruh ruangan. Osi sendiri sudah kembali ke kursinya dan sambil mengawasi pelayan itu, ia mengingat-ingat peristiwa kebinasaan Owe Tzu pada 27 tahun berselang. Tapi sesudah mengasah otak beberapa lama, ia masih belum juga dapat menebak siapa adanya orang itu. Lebih baik kau bicara sambil berduduk, kata Nona Biao biar Xiao Jin berdiri saja, kata pelayan itu. Bolehkah aku menanya, bagaimana dengan putra yang ditinggalkan oleh suami istri Owe Tzu Tua ya Biao Yoklan menghela nafas. Sesudah Opeh dan Opehbo meninggal dunia, Tia Tia, ayah, sangat berduka, katanya. Sesudah mengawasi jenazah mereka beberapa lama, ia berlutut delapan kali dan berkata, Oh Heng, Toa So, legakanlah hati kalian. Aku pasti akan memelihara putramu sebagaimana mestinya. Sehabis memberi janjinya, ia segera memutar badan untuk mengambil anak itu. Tapi anak itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Ayah terkejut, buru-buru ia menanyakan orang-orang yang berada di situ. Tapi mereka pun, yang menumplek seantara perhatian kepada peristiwa kebinasaan Opehbo dan Opehbo, tidak memperhatikan anak itu. Ayah segera mengajak mereka untuk mencarinya. Sekonyong-konyong di belakang rumah terdengar suara tangisan bayi yang nyaring sekali. Dengan girang ayah segera berlari-lari ke belakang. Apa mau, luka pada pinggangnya akibat pendangan Opehbo tidak terlalu enteng. Begitu ia menggunakan tenaga, kedua lututnya lemas dan ia roboh terguling. Beberapa orang segera membangunkannya dan memapahnya ke belakang rumah. Tapi anak itu sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya. Apa yang dilihat mereka ialah darah, kain kuning pembungkus bayi dan topi di atas tanah, di belakang rumah penginapan itu mengalir sebuah sungai dan dari belakang rumah, darah bertepesan terus sampai ke pinggir sungai. Menurut dugaan, anak itu telah dibunuh orang dan mayatnya dilemparkan ke dalam sungai. Ayah kaget tercampur gusar. Ia mengumpulkan semua orang dan menyelidiki dengan teliti, tapi tidak bisa mendapat keterangan apapun jua. Hal ini mendukakan sangat hatinya dan sampai sekarang ayah masih selalu memikirinya. Ia bersumpah akan mencari pembunuh anak itu. Tahun itu aku lihat ia menggosok pedang dan ia memberitahukan aku, bahwa ia harus membunuh satu manusia lagi, yaitu manusia yang telah membinasakan putranya Owopah dan Owopahbu. Aku coba menghibur dengan mengatakan, bahwa mungkin sekali anak itu telah ditolong orang. Ayah tidak percaya. Ia berdoa agar dugaanku tidak meleset hai. Aku mengharap ia masih hidup. Pernah ayah mengatakan begini kepadaku, Lanji, aku menyintai kau lebih daripada aku menyintai jiwa sendiri. Tapi andai kata langit memperbolahkan aku menukar kau dengan putra Owopahpeh. Aku lebih suka kau mati, asal saja putra Owopahpeh bisa terus hidup air mata pelayan itu berlinang-linang. Kowonio, katanya dengan suara parau, Rohontohaya cukup angker, ia tentu akan berterima kasih terhadap ayahmu dan kau sendiri. Iekonke semula menduga, bahwa dia adalah pelayan yang dibawa oleh Biyo Yoklan. Tapi dilihat dari sikapnya dan didengar omongannya, orang itu kelihatannya bukan pelayan Sinona. Baru saja ia mau mengajukan pertanyaan, pelayan itu sudah mulai dengan penuturannya. Pada 27 tahun berselang, aku bekerja sebagai pesuruh, sebagai tukang menyalakan api, di dapur dari sebuah rumah penginapan di kota Chong Chiu. Pada musim dingin tahun itu, bencana menimpa keluargaku. Tiga tahun yang lalu, ayahku meminjam lima tahil perak dari seorang hartawan di kota itu. Dengan bunga berbunga lagi, selama tiga tahun, pinjaman itu yang tadinya lima tahil sudah jadi empat puluh tahil. Hartawan itu menangkap ayah yang mau dipaksa menulis surat perjanjian untuk menjual ibuku guna dijadikan gundik. Ayahku tentu saja menolak dan ia dipukul setengah mati oleh hanjing-anjingnya hartawan itu. Sepulangnya di rumah, ayah lalu berdamai dengan ibu. Mereka mengerti bahwa jika hutang itu tidak dilunaskan sampai buntut tahun, empat puluh tahil akan menjadi delapan puluh dan seumur hidup, mereka tak akan mampu membayarnya. Karena tak ada jalan lain, kedua orang tuaku sebenarnya mau membunuh diri, tapi mereka tidak tega meninggalkan aku. Demikianlah, ayah, ibu dan anak hanya bisa memeras air mati sambil berpelukan. Di waktu siang, aku bekerja di rumah penginapan, saban malam aku pulang untuk menjaga ayah dan ibuku, supaya mereka tidak mengambil jalan yang pendek. Pada suatu malam, rumah penginapan itu menerima banyak tamu yang terluka. Kami jadi repot sekali dan majikanku tidak mempermisikan aku pulang. Pada keesokan harinya, datanglah Owe Cuto Ayah yang baru saja mendapat seorang putra. Untuk merawat bayi itu, Owe Cuto Ayah memerlukan banyak air panas dan pemilik rumah penginapan kembali menahan aku. Karena memikiri ayah dan ibuku, aku sudah memecahkan beberapa mangkok dan digapelok beberapa kali oleh majikanku. Sesudah masak air, aku bersembunyi di samping dapur dan menangis dengan berlahan. Kebetulan Owe Cuto Ayah pergi ke dapur dan ia mendengar tangisanku. Ia segera menanyakan sebab musabatnya. Karena paras muka Owe Cuto Ayah angker dan bengis, aku tidak berani bicara. Makin ia mendesak, makin hebat aku menangis. Belakangan, sesudah ia bicara dengan suara lemah lembut, barulah aku berani menuturkan bahaya yang tengah dihadapi, Owe Cuto Ayah gusar bukan main. Hartawan itu sungguh kejam, katanya. Sebenarnya aku harus mengambil jiwanya, tapi sebab aku sendiri mempunyai urusan penting, maka aku tak sempat untuk berhitungan dengan dia. Sekarang yayarlah aku memberikan 100 tahil perak kepadamu. Kau pulanglah dan menyerahkannya kepada ayahmu. Katakan kepadanya, bahwa dengan uang itu ia bisa membayar hutang dan lebihnya dapat digunakan untuk ongkos hidup. Lain kali, jangan meminjam uang lagi dari hartawan kejam, semula aku menduga, bahwa ia hanya berguyon. Tak dinyana, benar-benar ia mengambil 5 potong goampo dan menyerahkannya kepada aku. Tapi aku tentu tidak berani lantas menerimanya. Hari ini aku mendapat anak, kata Owe Cuto Ayah. Aku menyintainya dan dengan mengukur perasaanku sendiri, kedua orang tuamu juga tentu sangat menyintai kau. Ambilah uang ini dan pulanglah sekarang. Aku akan memberitahukan majikanmu, bahwa akulah yang menyuruh kau pulang dan dia pasti tidak berani banyak rowel. Aku masih mengawasinya dengan mata membelalak dan jantungku memukul keras. Aku tak tahu apa yang harus diperbuat. Sambil bersenyumung, to'aya mengambil selembar kain, membungkus 5 potong perak itu dan kemudian mengikatnya di punggungku. Anak tolol, katanya seraya tertawa dan menendang pinggulku perlahan-lahan, lekas pergi bagaikan orang linglung. Aku pulang dengan berlari-lari dan memberitahukan kejadian itu kepada kedua orang tuaku. Kami bertiga girang setengah mati, untuk beberapa saat kami saling berpelukan seperti orang edan. Kami hampir tak mau percaya, bahwa di dalam dunia ada orang yang begitu mulia hatinya. Sama saja seperti dalam mimpi. Ayah dan ibuku buru-buru pergi ke rumah penginapan untuk mengaturkan terima kasih dengan berlutut tapi oh, to'aya menolak penghaturan terima kasih itu. Ia menggoyang-goyangkan tangannya dan mengatakan bahwa ia tak suka menerima pernyataan terima kasih yang begitu berat. Dengan manis budi, ia mendorong kami bertiga, selagi kami mau berangkat pulang, tiba-tiba terdengar suara tindakan kaki kuda dan beberapa penunggang kuda tiba di rumah penginapan itu. Mereka adalah musuh-musuhnya oh, to'aya. Kawana merasa khawatir, aku lalu mempersilahkan kedua orang tuaku pulang lebih dahulu, sedang aku sendiri ingin menyaksikan kesudahan pertempuran itu. Kupikir, budi oh, to'aya sangat besar. Kalau ia memerlukan bantuanku, biar diperintah masuk ke dalam air atau api, aku pasti tak akan menolak. Kulihat Kim Bian Hu Tai Hiap dan oh, to'aya minum arak sambil beromong-omong. Kecintaan oh, to'aya terhadap puteranya telah dituturkan oleh Posi Tai Su. Tapi ia sama sekali tak tahu bahwa perbuatan si Tabib yang mendengari pembicaraan suami istri oh dari kamar sebelah, semuanya diincar oleh seorang pesuruh kecil yang bekerja di dalam dapur rumah penginapan itu, tiba-tiba Posi berbangkit dari kursinya. Sambil menuding dia membentak, siapa kau? Siapa yang menyuruh kau datang kemari untuk bicara yang tidak-tidak dengan paras muka tenang? Pelayan itu menjawab, aku bernama Peng Asi. Aku mengenal Giam Ki, seorang Tabib, tukang mengobati luka terpukul. Tapi si Tabib Giam Ki tentu saja tidak mengenali Peng Asi, pesuruh kecil, tukang menyalakan api di dapur, mendengar perkataan Giam Ki, paras muka Posi berubah pucat. Lapat-lapat ia ingat, bahwa pada 27 tahun berselang, di dalam rumah penginapan, ia memang pernah bertemu dengan seorang pesuruh kecil yang pakaiannya kotor. Tapi karena tidak memperhatikan, ia sekarang sudah tak ingat lagi bagaimana macamnya pesuruh itu. Dengan sorot metu gusar dan membenci, ia menatap wajah Peng Asi. Sementara itu, Peng Asi sudah melanjutkan penuturannya, di tengah malam ku dengar suara tangisan Ong To'aya. Dengan rasa berkhawatir, aku pergi ke depan kamarnya. Tiba-tiba aku lihat bayangan manusia di jendela kamar sebelah. Orang itu berdiri tanpa bergerak, ia rupanya sedang memasang kuping. Aku bercuriga dan lalu mengintip dari celah-celah pintu kamar. Ternyata, orang itu Giam Ki adanya dan dia sedang mendengari pembicaraan suami istri O dengan menempelkan kupingnya di papan kamar. Baru saja aku ingin memberitahukan hal itu kepada Ong To'aya. Ong To'aya sendiri sudah keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar Giam Ki dan bicara panjang lebar. Pembicaraan itu tidak pernah disebut-sebut oleh Posi Taisu. Aku sendiri tak tahu apa sebabnya, Ong To'aya bicara panjang lebar dan sebagian tidak dimengerti olehku. Tapi aku tahu bahwa Ong To'aya telah minta bantuannya supaya pada keesokan harinya ia pergi menemui Diao Tai Hiap untuk menjelaskan beberapa soal. Soal-soal itu adalah soal-soal besar yang sangat penting. Sebenarnya tak tepat untuk Ong To'aya untuk meminta bantuan seorang liar, tapi karena Ong Hujain baru melahirkan anak dan juga karena Ong To'aya beradat berangasan, sehingga jika ia memberi penjelasan sendiri kepada pihak lawan, ia pasti akan bertengkar dengan Hoan Pangcu dan Tian Siang Kong dan akhirnya ia mesti bertempur juga. Maka, sebab tak ada jalan lain, ia terpaksa meminta bantuan Giam Ki untuk menyampaikan perkataannya. Tadi Po Sita Isu mengatakan bahwa Ong To'aya telah menyuruhnya untuk menyampaikan surat kepada Kim Bian Hood dan akan diberi hadiah besar. Keterangan itu tidak benar. Cobalah pikir, menyampaikan surat adalah tugas yang sangat enteng. Perlu apa orang memberi hadiah besar kepada tukang bawah surat? Mungkin sekali Po Sita Isu sekarang sudah lupa perkataan Ong To'aya, tapi aku sendiri masih tetap ingat mendengar sampai di situ, semua orang tahu, bahwa pada sebelum menjadi pendepa, Po Sita Isu bernama Giam Ki. Melihat sikap kedua orang itu, mereka yakin, bahwa antara Po Sita Isu dan kebinasaan Owep To'aya mempunyai sangkut praut yang sangat rapat dan dalam keterangan yang diberikan Po Sita terdapat bagian-bagian yang tidak benar. Mereka ingin sekali mendengar penjelasan pengaksi yang akan membuka sebuah rahasia. Akan tetapi, mereka pun berkhawatir, bahwa jika pengaksi benar-benar membuka rahasia besar yang membuat Po Sita Isu menjadi malu, dalam gusarnya, pendeta itu bisa turunkan tangan jahat dan di antara mereka, tak satu pun yang dapat menandinginya. Biarpun di belakang hari Kim Bian Hood bisa membalas sakit hati, tapi kalau pengaksi sudah binasa, rahasia yang sangat menarik itu akan turut dikubur di liang kubur. Sedang semua orang berkhawatir akan keselamatannya, pengaksi sendiri bersikap tenang-tenang saja. Sesudah berhenti sejenak, ia melanjutkan penuturannya, waktu Owep To'aya bicara dengan Giam Ki, aku berdiri di luar jendela kamar Giam Ki. Aku bukan mau mencuri dengar pembicaraan Owep To'aya. Aku sudah berbuat begitu, sebab ku tahu bahwa Tabib itu yang menjadi anjahnya si hartawan yang menghina kedua orang tuaku, bukan manusia baik-baik. Oleh karena itu, ku kuatir Owep To'aya kena ditipu olehnya. Waktu itu aku masih kecil dan pengertianku sangat terbatas, sehingga apa yang dikatakan Owep To'aya tidak dapat dimengerti seluruhnya olehku. Tapi setiap perkataannya terus tercatat dalam otaku dan tidak bisa dilupakan lagi. Belakangan, sesudah besar, ku mengerti maksud pembicaraan itu. Pada malam itu, Owep To'aya minta bantuan Giam Ki untuk menyampaikan tiga rupa hal. Pertama, asal mula permusuhan antara keluarga Oung, Biao, Hoan dan Tian. Kedua, sebab-musabab dari kebinasaan ayahnya Kim Dian Hu dan ayah Tian Siang Kong. Ketiga, soal kotak besi dan golok Komando dari Kuan Oung, hampir serentak semua orang menengok ke arah kotak besi dan golok itu yang ditaruh di atas meja. Rasa ingin tahu dalam hati mereka jadi makin besar. Pengaksi melanjutkan penuturannya, sebab-musabab dari permusuhan antara keluarga Oung, Biao, Hoan dan Tian tadi sudah diceritakan oleh Biao Kou Niu. Tapi di dalam itu masih terselip suatu rahasia besar yang tidak diketahui oleh orang luar. Rahasia itu dimulai pada jaman Cuan Ong Eng Chi yang tahun kedua, Taunit Yiu, atau menurut perhitungan pemerintah Boan, Santi tahun kedua. Pada waktu itu, leluhur keluarga Oung, Biao, Tian dan Hoan telah berjanji, bahwa, jika pemerintah Boan tidak menjadi roboh, rahasia itu baru boleh dibuka sesudah berselang 100 tahun, yaitu pada Taunit Yiu. Taunit Yiu ialah Taun Kian Leong ke-10 dan dari waktu itu sampai sekarang, sudah berselang 30 tahun lebih. Maka itulah, pada 27 tahun berselang, waktu Oung To'aya bicara dengan Giam Ki, batas waktu 100 tahun sudah lewat dan rahasia tersebut sudah boleh dibuka, rahasia itu benar-benar hebat. Apa sebabnya? Sebabnya ialah, pada waktu kalah perang di Kiu Kiong San, Cuan Oung sebenarnya tidak mati. Pernyataan itu sangat menggemparkan. Hampir semua orang serentak berbangkit dan serentak bertanya, apa yang terus berduduk di kursi hanyalah posi yang rupanya sudah tahu rahasia itu. Ku katakan, Cuan Oung tidak mati, kata pula pengasi. Tapi ia dikepung musuh yang berjumlah sangat besar dan tidak dapat meloloskan diri. Ketiga wisu, Biao, Hoan dan Tian, telah menerjang turun dari gunung untuk meminta pertolongan, tapi bala bantuan Pak Kunjung datang. Sementara itu tentara musuh makin mendesak, sehingga seantara sisa pasukan Cuan Oung menghadapi bahaya kemusnaan. Dalam putus harapan, Cuan Oung mengangkat golok komandonya dan mau menggorok leher, tapi keburu dicegah oleh wisu Si Oung yang bergelar Hui Tian Holi. Si orang Si Oung sangat jerdik dan dalam bahaya, ia dapat memikir suatu tipu. Dari antara mayat-mayat tentara, ia memilih mayatnya seorang tentara yang tinggi dan besar tubuhnya bersamaan dengan Cuan Oung. Mayat itu lalu dipakaikan pakaian kebesaran Cuan Oung dan pada lehernya digantungkan cat kekuasaan raja muda itu. Sesudah itu, ia membacok-bacok muka mayat, sehingga tak dapat dikenali lagi. Akhirnya, dengan menggendong mayat Cuan Oung, ia pergi ke markas besar tentara Ceng dan menakluk. Ia mengaku sudah membinasakan Cuan Oung dan menyerahkan jenazah raja muda itu untuk meminta hadiah. Pahala itu bukan main besarnya. Panglima perang Ceng yang bertugas pun bisa naik pangkat mendapat hadiah dari jungjungannya. Maka itu, jangankan memang sebenarnya ia tidak keragu-ragu, sedangkan andai kata ia masih bersangsi, ia tentu akan coba menghilangkan rasa sangsi itu. Demikianlah Panglima perang Boan Lantas saja menerima baik pengakuan Hui Tian Holi dan membubarkan tentara yang mengepung Kiyo Kiyong San dengan menyamar sebagai rakyat biasa, Cuan Oung yang tulen dengan mudah dapat meloloskan diri. Hai, Cuan Oung tertolong, tapi Hui Tian Holi sendiri lantas saja menghadapi bahaya besar. Dalam menjalankan tipu itu, Hui Tian Holi sangat menderita. Dalam kalangan Keng Oung, orang-orang gagah sangat mengutamakan kesatriaan dan pribudi. Untuk menolong majikannya, Hui Tian Holi bukan saja harus menekuk lutut di hadapan musuh, tapi juga harus menerima cacian sebagai manusia hinadine yang sudah menjual majikan untuk mendapat pangkat. Nama Hui Tian Holi telah menggetarkan kolong langit Saban Kali namanya disebut orang-orang dunia perselatan selalu mengacungkan jempolnya. Tapi sekarang ia harus menodai nama baiknya yang telah dipupuk hidup. Pengorbanan ini 10 kali lipat lebih sukar daripada melakukan perbuatan-perbuatan kesatria, sudah menakluk kepada Gong Sen Kwei, ia terus naik pangkat sehingga menjadi teotok berkat kecerdikan, kegagahan dan kepandainya, ia mendapat kepercayaan besar dari Gong Sen Kwei. Tapi selama itu, diam-diam ia membulatkan tekat untuk membalas sakit hati terhadap Gong Sen Kwei, sebab pembesar itulah yang sudah menggagalkan usaha Li Tuan Ong. Kalau ia mau membunuh Gong Sen Kwei, ia dapat melakukannya dengan mudah sekali. Tapi ia seorang berakal budi dan tentu saja tidak mau bertindak secara begitu sembrono. Selama beberapa tahun, dengan hati-hati dan dengan diam-diam, ia menjalankan tipunya. Di satu pihak, ia bertindak untuk membangkitkan kecurigaan Kaisar Boan terhadap Gong Sen Kwei, sedang di lain pihak, ia bekerja untuk mengganggu ketenteraman hati pembesar itu, supaya pada akhirnya, mau tidak mau, Gong Sen Kwei harus memerontak. Atas bujukannya, Gong Sen Kwei mengumpulkan tentara dan membeli kuda-kuda perang di Provinsi Inlam, tapi diam-diam, ia melaporkan gerak-gerik Gong Sen Kwei itu kepada Kaisar Boan. Tentu saja Kaisar menjadi curiga dan segera menyelidiki. Tindakan-tindakan Kaisar selalu diincar olehnya dan ia melaporkannya kepada Gong Sen Kwei, demikianlah, dalam beberapa tahun saja, kedudukan Gong Sen Kwei sudah terdesak begitu rupa, sehingga ia tak dapat tidak memerontak. Waktu itu daerah sekelatan tengah bergoncang hebat, dan tenaga pemerintah Boan sangat berkurang. Itulah saat yang sangat baik untuk Cuan Ong merebut pulang negara. Andai kata pemberontakan Gong Sen Kwei gagal dan usaha Cuan Ong juga tidak berhasil, sedikitnya Gong Sen Kwei akan terbasmi. Maka itu, menurut pendapat Hui Tian Holi, tipu yang sedang dijalankannya banyak lebih bermanfaat daripada kalau ia hanya membunuh Gong Sen Kwei seorang. Waktu tiga saudara angkat Miao, Hoan dan Tian datang di Kumbeng untuk membunuh Gong Sen Kwei, tipu Hui Tian Holi sudah hampir berhasil. Maka itulah, pada detik yang sangat berbahaya, ia segera muncul dan menolong Gong Sen Kwei, sehingga percobaan itu menjadi gagal. Tahun itu, tanggal 15 bulan ketiga, ia mengundang ketiga saudara angkatnya untuk membuat pertemuan dan minum arak di tepi telaga Tintila berniat untuk membuka rahasia untuk memberitahukan segala tipu dayanya. Tapi di luar dugaan, sebelum ia sempat bercerita, pada waktu ia lengah, tiba-tiba ia diserang oleh ketiga saudara angkatnya. Serangan bokongan itu dilakukan sebab ketiga saudara tersebut merasa Jerry akan kepandainya yang tinggi. Pada waktu mau menghembuskan napasnya yang penghabisan, sambil mengucurkan air mata, ia berkata, sayang nih sungguh sayang, tipuku telah gagal seantoronyal sesudah berdiam sejenak, dengan suara lemah ia berkata pula, Goanswa ia berada di Ciokbun Kiap. Dengan berkata begitu, ia ingin memberitahukan bahwa Lee Chuan Ong pada waktu itu sedang menyamar sebagai pendekat di Kuyo Chu Chu Si, Gunung Kiap San, Distrik Ciokbun Ki An, dengan menggunakan nama Hang Tian Giyok Huo Siu. Chuan Ong berumur panjang. Ia hidup sampai pada bulan kedua, tahun Kah Sin, pada pemerintahan Kaisar Hong Hai dan meninggal dunia pada usia 70. Dalam memimpin angkatan perang, Chuan Ong menggunakan nama Hang Tian Chiang Gita Igo An Swee. Namanya sebagai orang pertapaan I ala Hang Tian Giyok dan huruf Giyok berasal dari huruf Ong yang ditambah dengan satu titik, sehabis mendengar cerita Biao Yok Lan, semua orang menganggap bahwa Hui Tian Holi manusia jahat. Tak dinyana, dalam hal itu bersembunyi sebuah rahasia besar. Mereka kaget tercampur heran dan mereka kelihatannya belum percaya keterangan pengasi. Melihat kesangsian orang, pengasi berpaling kepada Nona Biao dan berkata, menurut penuturanmu, pada tanggal 15 bulan ketiga, Putra Hui Tian Holi telah menemui ketiga pamannya dan bicara lama dengan mereka dalam sebuah kamar dan waktu ketiga orang itu keluar dari kamar, mereka membunuh diri. Biao Koneo, soal apakah yang telah dibicarakan mereka dalam kamar itu apakah yang dibicarakan bukan soal tipu daya Hui Tian Holi oklan balas menanya. Bukankah kau ingin maksudkan bahwa dalam kamar itu Putra Hui Tian Holi telah membuka rahasia dan menceritakan penderitaan ayah handanya benar? Jawabnya, kalau ketiga orang itu tidak merasa menyesal bahwa mereka telah membinasakan saudara angkatnya yang tidak berdosa, kira bagaimana mereka bisa membunuh diri sendiri? Sesudah mendengar keterangan Putra Hui Tian Holi, mereka baru tahu bahwa bukan saja mereka sudah membunuh seorang yang putih bersih, tapi juga sudah menggagalkan suatu usaha besar yang sudah hampir berhasil. Rasa menyesal mereka adalah sedemikian besar, sehingga mereka merasa tidak dapat menebus dosa, jika mereka tidak membunuh diri. Tapi pada waktu itu Cuan Ong masih hidup, sehingga rahasia tidak boleh bocor. Walaupun kepada orang-orang yang paling dipercaya, mereka tak dapat memberitahukan rahasia itu. Apa yang harus disayangkan, ialah, meskipun mereka orang-orang yang mempunyai kesetiaan dan peribu di tinggi, mereka semirono dan ceroboh. Bahwa mereka telah membinasakan Hui Tian Holi karena salah paham, sudah merupakan suatu kesalahan hebat. Tapi pada waktu membunuh diri, sekali lagi mereka membuat kesalahan besar. Mereka tidak memesan anak-anak dan murid-murid mereka untuk tidak coba membalas sakit hati kepada Putra Hui Tian Holi. Inilah yang dinamakan kesalahan berlapis kesalahan, sehingga, sebagai akibatnya, turun-temurun keempat keluarga itu jadi bermusuhan, di dalam kamar, Putra Hui Tian Holi telah memberitahukan ketiga pamannya, bahwa rahasia itu baru dapat dibuka pada tahun Y.U., yaitu 100 tahun kemudian. Biar bagaimana panjang pun jiwa usianya Chuan Ong, pada waktu itu ia tentu sudah meninggal dunia. Manakala rahasia tersebut dibocorkan terlalu siang, pemerintah Cheng bisa mengadakan penyelidikan dan jiwa Chuan Ong bisa terancam. Rahasia besar itu hanya diketahui oleh turunan keluarga O, turunan keluarga Biao, Hoan dan Tian tetap tinggal gelap. Waktu turunan keluarga Ong tiba pada O, W, to O, to ayah, batas waktu 100 tahun sudah lewat, sehingga oleh karenanya, O, to ayah berani meminta pertolongan Giam Ki untuk menyampaikan rahasia itu kepada Biao Jin Hong. Hal yang kedua adalah sebab musabab dari kebinasaan ayah Kim Bian Hut dan Tian Xiang Kong. Belasan tahun yang lalu, kedua orang tua itu bersama-sama pergi ke Kuhan Gwa dan telah lenyap dengan begitu saja. Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi dan nama mereka telah menggetarkan dunia Kang O. Maka itu diduga pasti, bahwa mereka telah dibinasakan oleh seseorang yang berkepandaian tinggi juga. Apa mau, waktu itu O, to ayah justru berada di Kuhan Gwa dan dengan mengingat, bahwa keluarga O adalah musuh turunan keluarga Biao dan Tian, Maka siapapun Jua tentu akan menduga, bahwa O, to ayah lah yang sudah membunuh mereka. Beberapa kali Kim Bian Hut dan Tian Siang Kong pergi ke Kuhan Gwa. A, untuk menyelidiki. Tapi mereka bukan saja tidak bisa mendapat keterangan apa-apa, bahkan O, to ayah pun tidak dapat dicari. Karena tidak berdaya, Kim Bian Hut sudah sengaja memakai gelar tah Pian Tian Hei Bu Tek Chiu untuk dirinya, supaya O, to ayah menjadi gusar dan mau menemuinya. O, to ayah mengerti maksudnya, tapi ia tidak melademi. Diam-diam ia sendiri berusaha untuk mencari kedua orang tua itu. Menurut keinginannya, sesudah berhasil, barulah ia mau menemui Kim Bian Hut untuk mencuci bersih tuduhan yang dijatuhkan atas dirinya, langit selalu memerkai usaha manusia yang sungguh-sungguh. Sesudah mencari-cari beberapa tahun, O, to ayah akhirnya mendapat keterangan jelas mengenai nasibnya kedua orang tua itu. Waktu itu O, hujin hamil. Ia asal Kang Lam dan begitu mengandung, ia ingin sekali pulang ke kampung asalnya. Maka itu, kedua suami istri lantas saja berangkat ke selatan. Setibanya di Tongkoan IIMII, lebih dahulu O, to ayah bertempur melawan orang Si Hoan dan Sitian dan kemudian barulah ia bertemu dengan Kim Bian Hut. Pesan yang ia minta Giam Ki menyampaikan kepada Biao Jin Hang adalah begini, kalau Kim Bian Hut ingin mencari jenazah mendiang ayahnya, ia bisa membawanya ke tempat itu sesudah mengantarkan istrinya. Dengan melihat jenazah, Biao Jin Hang akan tahu, kera bagaimana ayahnya menemui kebinasaan. Oleh karena kedua orang tua itu mati dalam keruk yang agak memalukan, maka Ong To Aya merasa kurang enak untuk memberitahukan dengan mulutnya sendiri. Maka itu, sebaiknya biar Kim Bian Hut dan Tian Siang Kong yang melihat dengan metu sendiri, hal ketiga, mengenai golok komandu Cuan Ong. Dalam golok itu bersembunyi rahasia dari harta karun yang tidak mungkin disebutkan berapa besar harganya. Harta itu meliputi perak, emas, batu pertama, mustika dan sebagainya dalam jumlah yang tidak bisa dihitung berapa banyaknya, pada paras muka semua orang lantas saja terlihat rasa heran yang sangat besar. Jika kalian dengar pesan Ong To Aya kepada Giam Ki, kalian tentu tak akan merasa heran lagi, kata pula pengahsi. Begitu lekas Cuan Ong memukul pecah kota Pak Hia, sanak keluarga dan menteri-menteri kerajaan Beng lantas saja menakluk. Mereka itu kaya raya. Cuan Ong segera mengeluarkan pengumuman, bahwa untuk mendapat pengampunan, mereka harus menyerahkan harta. Dalam beberapa hari saja, emas, perak dan lain-lain sudah bertumpuk bagaikan gunung. Belakangan pada waktu Cuan Ong mundur dari Pak Hia, ia memerintahkan seorang panglima kepercayaannya untuk menyembunyikan harta itu di suatu tempat yang aman, supaya dapat digunakan untuk keperluan angkatan perang di hari kemudian, tempat penyimpanan harta dilukiskan dalam sebuah peta, akan tetapi kunci untuk mencari harta itu terletak pada golok komando tersebut. Pada waktu kalah perang di Kiu Kiong San, Cuan Ong menyerahkan peta dan golok kepada Hui Tian Holi dan sesudah Hui Tian Holi dibinasakan, peta dan golok itu jatuh ke dalam tangan ketiga adik angkatnya. Tapi tak lama kemudian, kedua barang itu dirampas pulang oleh putranya Hui Tian Holi, sesudah berebutan selama seratus tahun, golok komando dipegang oleh keluarga Tian dari Tian Leong Bun, sedang peta jatuh ke dalam tangan keluarga Biao. Akan tetapi, baik Tian maupun Biao sama sekali tak tahu adanya rahasia itu dan itulah sebabnya mengapa mereka tak berusaha untuk mencarinya. Yang tahu rahasia itu hanyalah turunan Si Ou, tapi mereka pun tidak berdanya sebab tidak memiliki golok dan peta. Dengan membuka rahasia kepada Kim Bian Hood, Auto Aya ingin supaya Biao Jin Hang menggali harta tersebut untuk menolong sesama manusia dan kalau bisa, menggunakannya untuk mengusir penjajah Boan dan merampas pulang tanah air kita, ketiga hal itu penting semuanya. Maka itu, ia merasa heran, mengapa sesudah diberitahukan, Biao Jin Hang masih juga mau bertempur dengannya. Sampai pada waktu mau menghembuskan napasnya yang penghabisan, Auto Aya belum dapat memecahkan teka teki itu. Apakah Kim Bian Hood bukan kesatria tulen? Entahlah. Apakah Kim Bian Hood tidak percaya pemberitahuan itu? Entahlah, berkata sampai di situ, pengasi menghela nafas panjang. Tupet suwe yang sedari tadi terus mendengari tanpa membuka mulut, tiba-tiba berkata, Aku tahu mengapa Biao Jin Hang tetap mau bertanding dengan Owe Tzu. Tapi untuk sementara aku tak mau bicarakan hal itu. Sekarang aku mau tanya, Perlu apa kau datang ke sini? Ini itulah pertanyaan yang ingin diajukan oleh semua orang. Aku datang untuk membalas sakit hatinya Auto Aya, Jawabnya. Membalas sakit hati menegas Tupet Suwe. Terhadap siapa pengasi tertawa dingin? Terhadap manusia yang sudah mencelakai Auto Aya, Jawabnya. Paras muka Biao Yoklan berubah pucat pasi. Hanya sayang ayahku belum datang kemari, Katanya dengan suara perlahan. Bukan, bukan terhadap payahmu, Kata pengasi dengan lepat orang yang mencelakai Auto Aya bukan Kim Dian Hood, Tapi seorang yang dahulu menjadi sinsha tukang mengobati luka-luka kepukul dan sekarang berubah menjadi pendeta. Dia sekarang dikenal sebagai posi-posi berbangkit dan tertawa terbahak-bahak. Bagus serunya. Kalau kau mempunyai kepandayan, Turun tanganlah sekarang juga aku sudah turun tangan, Kata pengasi dengan tenang. Perhitung dari hari ini, Jiwamu tidak lebih panjang daripada tujuh hari dan tujuh malam lagi, Semua orang kaget, Lebih pula posi. Tapi biarpun hatinya ketakutan, Mulutnya mencaci, Binatang, Apakah yang bisa diperbuat olehmu terhadapku? Bukan saja kau, Tapi semua orang, Lelaki, Perempuan, Tua dan muda yang berada di sini juga tak akan bisa melewati tujuh hari dan tujuh malam teriak pengasi dengan suara bernapsu. Semua orang terkesiap, Ada yang berbangkit dari tempat duduknya, Ada pula yang mengawasi pengasi dengan metemembelalat. Apa kau menaruh racun dalam air teh dan makanan kami tanya posi dengan gusar? Mana bisa kau mampus begitu enak katanya dengan suara mengejek? Kau bakal mati perlahan-lahan, Mati kelaparan, Mati kelaparan menegas Chowun Ki, Tupet Swee dan Desam Nyo dengan berbareng. Benar, Jawabnya dengan adem. Di puncak ini sebenarnya tersedia makanan yang cukup untuk sepuluh hari. Sekarang, sebutir beras pun sudah tak ada lagi. Semuanya sudah dilemparkan ke bawah gunung. Olehku pernyataan itu disambut dengan teriakan tertahan. Posi melompat dan menyengkeram tangan kiri pengasi. Dia tidak melawan, Sedang pada bibirnya tetap tersungging senyuman dingin. Chowun Ki dan Chiyuhun yang mendukati, Siap sedia untuk menyerang jika pengasi melawan. Dengan tersipu-sipu Ie Koan Kee masuk ke belakang dan tidak lama kemudian, Ia keluar lagi dengan paras muka pucat Taisu, Katanya dengan suara gemetar. Semua beras, Kerbau kambing, Ayam bebek dan sayur mayur yang berada di sini semua sudah dilemparkan ke bawah gunung. Buk Chowun Ki meninju dada pengasi yang lantas saja muntahkan darah tapi ia tetap bersenyum dingin. Apakah dalam gudang makanan dan di dapur tidak ada manusia nyatanya? Buk Chowun Ki dengan menyongkol. Ada tiga orang, Tapi mereka semua diikat oleh bangsat itu, Jawabnya, Hai. Waktu kedua setan kecil itu membuat ribut di ruangan ini, Kita semua keluar untuk melihatnya. Tak dinyana, Itu merupakan tipu memancing harimau keluar dari gunung. Biau Koan Yo, Semula kami menganggap, Bahwa dia adalah orangmu yang dibawa olahmu kemari. Biau Yo Klan menggelengkan kepala bukan, Katanya. Sebaliknya aku sendiri menduga, Bahwa dia adalah pengurus rumah dari perkampungan ini, Apakah tak ada makanan yang ketinggalan? Tanya posi. Ie Koan Kei menggoyang-goyangkan kepalanya. Dengan gusar Chowun Ki mengangkat pula tinjunya. Coto ayah, Tahan kata nona Biau. Dia masih memeluk nama ayahku. Dia tidak boleh diganggu oleh siapapun jua, Tinju itu berhenti di tengah udara. Sambil mengawasi si nona dengan mat merah, Chowun Ki berkata, Kita semua bakal mampus dalam tangannya. Mengapa? Mengapakah soal memati hidup merupakan suatu soal, Soal yang barusan dikatakan olehku merupakan lain soal, Kata si nona. Dia telah melemparkan semua makanan ke bawah gunung Dan oleh karena perbuatannya itu, Kita semua menghadapi kebinasaan. Tapi dia pun akan mati bersama-sama kita. Kalau seseorang berani melakukan suatu perbuatan tanpa menghiraukan jiwa sendiri, Dia tentu mempunyai alasan teguh untuk melakukannya. Posi Taisu, Coto Ayah, Hidup atau mati adalah takdir. Kita bingung pun tiada gunanya. Paling benar kita membiarkan dia bicara terus, Supaya kita bisa menimbang-nimbang, Apa benar kita pantas mati di sini? Si nona bicara dengan suara tenang dan ramah-tamah, Tapi entah bagaimana, Suara itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Posi segera melepaskan cengkeramannya, Sedang Chow Nki pun kembali pada kursinya. Pengya, Kau ingin kita semua mati kelaparan, Kata Yoklan. Apakah kau bisa memberitahukan, Sebabmu sabab dari perbuatanmu itu? Bukankah dengan berbuat begitu, Kau ingin membalas sakit hatinya, Suprahpeh panggilan Pengya, Paduka Chowon Peng, Tak dapat diterima olehku, Kata Peng Asi. Seumur hidup, Aku selalu menggunakan istilah ya untuk orang lain, Tapi orang lain belum pernah menggunakan panggilan itu terhadapku. Biaw Kowonio, Bahwa Outo Ayah sudah menghadiahkan parak kepadaku Dan menolong jiwa serumah tanggaku, Aku merasa sangat, Sangat berterima kasih. Tapi di samping itu masih ada lain hal yang membuat aku lebih-lebih merasa berterima kasih. Apakah itu? Hektometer semua orang memanggil aku sebagai si Asi yang kepalanya budukan. Semua orang menghina aku. Hanyalah Outo Ayah yang memanggil aku saudara kecil dan ia mendesak supaya aku memanggilnya dengan menggunakan istilah To'ako, Seumur hidup, aku, Peng Asi, selalu dihina orang. Hanyalah Outo Ayah seorang yang mengatakan, bahwa di dalam dunia pada hakikatnya tidak ada manusia tinggi atau manusia rendah. Semua sama. Dalam mata langit, semua manusia adalah sama. Mendengar perkataan itu, kedua mataku seperti baru melek sesudah buta belasan tahun. Sesudah mendengar itu, kedua mataku melihat sinar yang terang. Hanya dalam sehari aku bertemu dengan Outo Ayah. Tapi di dalam hati, aku sudah menganggap ia sebagai anggauta keluarga sendiri, Selama beberapa hari Outo Ayah bertanding dengan Kim Dianhut, tanpa ada keputusannya. Selama beberapa hari itu, aku tentu saja berkhawatir akan keselamatan Outo Ayah. Belakangan, Outo Ayah binasa sebab racun golok, dan Ouh Hujang pun membunuh diri. Kejadian itu telah disaksikan dengan kedua mataku sendiri dan tak dapat aku melupakannya. Giam Tai Hau, pada hari itu tangan kirimu menenteng peti obat-obatan, Sedang dalam buntalanmu yang digendong di punggungmu, terdapat belasan potong perak. Bukankah benar begitu? Hari itu kau mengenakan baju kulit kambing dan memakai tudung warna kuning. Bukankah begitu muka posi jadi pucat pasi, Tangan kanannya yang mentek ke biji-biji tasbih kelihatan bergemetaran. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia mengawasi pengasi dengan mata membelalak. Kemarin malamnya, Outo Ayah dan Kim Bianhut tidur seranjang, pengasi melanjutkan penuturannya. Dengan berdiri di luar jendela, tabib dia mendengari pembicaraan mereka. Dari dalam kamar Kim Bianhut mengirim tinju, sehingga hidung Giam Tai Hau bocor dan mukanya berdarah-darah. Menurut pengakuannya, sesudah dipukul, ia pergi tidur. Tapi dalam pengakuan itu ada sesuatu yang tidak disebutkan. Dengan metu sendiri aku melihat, bahwa sebelum tidur, lebih dahulu ia melakukan serupa pekerjaan. Pekerjaan apa? Dari dalam peti obat-obatan, ia mengeluarkan semacam obat cair yang lalu dipoleskan pada golok dan pedang yang digunakan Outo Ayah dan Kim Bianhut. Waktu itu aku masih anak-anak, baru berusia belasan tahun. Aku tak tahu, bahwa ia sedang melakukan perbuatan terkutuk. Sesudah Outo Ayah meninggal dunia, barulah aku mendusin, bahwa Giam Tai Hau telah melabur racun di atas kedua senjata itu. Dia mengharap supaya Outo Ayah dan Biao Jin Hang mati bersama-sama. Giam Tai Hau, oh Giam Tai Hau, isi perutmu sungguh beracun bahwa dia mengharapkan kebinasaan Kim Bianhut, dapatlah dimengerti. Dia tentu mau membalas sakit hati, sebab dipukul. Tapi dengan Outo Ayah, dia sama sekali tidak bermusuhan. Mengapa dia melabur juga racun di pedangnya Biao Jin Hang? Aku terus memutar otak untuk menjawab pertanyaan. Hektometer, tak bisa salah lagi, manusia itu ingin memiliki kotak besi Outo Ayah. Giam Tai Hau mengatakan, bahwa ia tak tahu apa isinya kotak besi itu. Justa, dia tahu. Pada waktu Outo Ayah menyerahkan kotak besi itu kepada Hujin, ia menuang semua isinya di atas meja, mutiara dan barang permata. Adiku, kata Outo Ayah, dengan kepandayan yang dimiliki olahmu, jika kau memerlukan uang, dengan mudah kau bisa mengambil emas peraknya pembesar rakus atau hartawan kejam. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan terlalu sering, suatu kesalahan mungkin Lik akan dapat dilakan. Aku titik aku, mendengar perkataan suaminya, Hujin berkata, To'ako, legakanlah hatimu. Mana kala terjadi sesuatu atas dirimu, aku akan memusatkan seluruh perhatianku guna memelihara anak kita. Dengan menjual perlahan-lahan barang luung permata ini, ibu dan anak bisa hidup cukup untuk seumur hidup. Aku tidak akan bertempur lagi dengan orang dan tidak akan mencuri lagi To'ako. Bagaimana pendapat musraya tertawa besar? To'aya berkata, bagus ia mengambil sejilid kitab dan berkata pula, kitab ini adalah kunkeng cupo, kitab ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat gelolok, yang ditulis dengan tangan oleh leluhurku. Hujin bersenyum. Bagus sungguh katanya. Seluruh kepandaian huwitian holi tertulis dalam kitab ini. Sungguh pandai kau menyembunyikan, sehingga aku sendiri sampai tak tahu. Oh To'aya tertawa terbahak-bahak. Menurut pesan leluhurku, kitab itu boleh diturunkan kepada anak lelaki, tidak boleh diturunkan kepada anak perempuan, boleh diturunkan kepada keponakan, tidak boleh diturunkan kepada istri, katanya. Itulah sebabnya mengapa ilmu silat gelolok itu dinamakan Ong Kit Suhoat Hujin berkata, Nanti, sesudah anak kita mengenal surat, aku akan menyerahkan kitab itu kepadanya. Aku berjanji tidak akan mencuri belajar, Ong To'aya menghela nafas. Ia memasukkan pula barang-barang itu ke dalam kotak besi yang ditaruh di bawah bantal kepala Hujin. Belakangan, sesudah Hujin membunuh diri, cepat-cepat aku masuk ke kamarnya. Tapi di luar dugaan Giam Taihou sudah lebih dulu berada di situ dan tangannya mendukung bayi Ong To'aya, dengan hati berdebar-debar, buru-buru aku bersembunyi di belakang pintu. Tangan kiri Giam Taihou memeluk anak itu, sedang tangan kanannya menarik keluar kotak besi dari bawah bantal. Sesudah menekan keempat sudut dan bagian bawah kotak, tutup kotak lantas saja terbuka sendirinya. Dengan satu tangannya ia mengangkat barang-barang permata itu, satu demi satu, sedang ilernya menetes di lantai. Karena tak puas dengan hanya menggunakan satu tangan, ia lalu menaruh bayi itu di lantai dan kemudian mengambil kunkeng cepo yang lalu dibulak-balik lembarannya. Karena tidak didukung lagi, anak itu menangis. Giam Taihou kuatir orang mendengarnya dan ia lalu menarik selimut dan menutupi si bayi, dari kepala sampai di kaki, aku kaget bukan main, sebab anak itu bisa mati mengap. Mengingat Budi Ong To'aya, aku segera mengambil keputusan untuk merebut anak itu. Tapi aku masih kecil, tidak mengerti ilmu silat dan bukan tandingan Giam Taihou. Tiba-tiba aku lihat palang pintu yang bersandar di tembok. Indap-indap aku mengambilnya dan indap-indap pula, aku mendekati tabit itu. Kemudian, aku menghantam batok kepalanya dengan palang pintu itu. Aku menghantam dengan seantro tenaga dan tanpa mengeluarkan suara, Giam Taihou terguling. Barang permata yang dipegangnya berhamburan di lantai. Cepat-cepat aku membuka selimut dan mendukung anak itu. Ku tahu, bahwa semua orang yang berada di situ adalah musuh-musuhnya Ong To'aya. Jalan satu-satunya ialah membawa anak itu pulang ke rumah dan menyerahkannya kepada ibuku untuk dirawat. Aku juga tahu, bahwa kitab ilmu silat itu sangat penting dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Maka itu aku segera membungkuk dan mengambilnya dari tangan Giam Taihou. Di luar dugaan, dalam kedaaan pingsan, dia masih mencekelnya erat-erat. Dengari bingung aku membetotnya. Bright dua lembarannya tersobek dan tetap tercekel dalam tangan si tabit. Tiba-tiba di luar terdengar suara ribut-ribut. Itulah suara Biao Jin Hang dan beberapa orang yang coba mencari anak itu. Buru-buru aku lari ke belakang dan kabur dari pintu belakang. Semenjak hari itu sehingga hari ini, aku tidak pernah bertemu lagi dengan Giam Taihou. Tak dinyana, sekarang ia sudah menjadi pendeta. Apakah ia ingin menebus dosa, dosa yang bertumpuk-tumpuk? Dengan bantuan dua lembar kitab ilmu silat itu, ia memiliki kepandayan tinggi dan memperoleh nama besar dalam kalangan Kang Ou. Ia rupanya menganggap bahwa di dalam dunia tak seorang pun tahu asal-usulnya. Ia sama sekali tak pernah mimpi bahwa orang yang dahulu menghantam batok kepalanya dengan palang pintu, sampai sekarang masih hidup di dalam dunia. Giam Taihou, coba kau memutar badan, supaya semua orang dapat melihat bekas luka di batok kepalamu. Tanda itu adalah akibat pukulan dari si tukang menyalakan api di dapur, perlahan-lahan posi berbangkit. Semua orang mengawasinya sambil menahan nafas. Mereka menduga P.I.S.T. bahwa pendeta itu akan menyerang. Tapi di luar dugaan, ia ininya menyebut, Omi Tohut, dan kemudian berduduk lagi. Selama 27 tahun, aku tak tahu siapa yang sudah memukul kepalaku, katanya dengan suara perlahan. Hari ini teka-teki telah terpecahkan, semua orang merasa heran mereka tidak menduga, bahwa posi akan mengakui kebenarannya cerita pengasi. Tapi bagaimana nasibnya anak itu tanya Biawoyokan. Baru saja aku lari keluar dari pintu belakang, di belakangku sudah terdengar bentakan, Hei, buduk. Bawa kembali anak itu kata pengasi. Aku tak meladani dan lari makin keras. Orang itu mencaci dan mengubar dan dalam sekejap, ia sudah mencekel lenganku untuk merampas anak itu. Aku bingung. Aku menggigit belakang tangannya, sehingga berdarah, guruku memutus Chowun Ki. Tian Cheng Bun melirik dan ia merasa menyesal, tapi tak berguna lagi karena perkataan itu sudah keluar dari mulutnya. Ia merasa sangat tidak enak sebab semua orang mengawasinya dengan sorot meci menanya. Tak salah, orang itu memang Tian Siang Kong adanya, kata pengasi. Sampai sekarang di belakang tangannya masih terlihat tanda bekas luka akibat gigitan. Tapi ia tentu tak akan memberitahukan orang, siapa yang menggigitnya dan mengapa tangannya sampai digigit, Tian Cheng Bun, Wisu Tiong, Chowun Ki dan Chiu Hun yang saling mengawasi. Di dalam hati, mereka mengakui bahwa memang benar Tian Kuilong belum pernah menceritakan hal gigitan itu. Aku menggigit secara nekat, tanpa memperdulikan keselamatan jiwaku kata pula pengasi. Biarpun berkepandaian tinggi, Tian Siang Kong tak kuat menahan gigitan itu, mukanya berubah pucat pasi. Ia menghunus pedang dan membacok mukaku, kemudian membacok pula lenganku, sehingga putus. Dalam gusarnya ia menendang, sehingga tubuhku terbang dan tercebur ke dalam sungai. Meskipun satu lenganku sudah putus, lengan yang saptunya lagi tetap memeluk rat-rat putra Ong To'aya, Ah Biyaw Yoklan mengeluarkan teriakan perlahan. Begitu tercebur, aku pingsan, pengasi melanjutkan penuturannya waktu tersadar, aku rebah di atas sebuah perahu. Aku mengerti bahwa jiwaku telah ditolong orang. Anak, anak teriaku. Seorang wanita tertawa seraya berkata, akhirnya dia tersadar juga. Anakmu ada di sini, aku mendengak dan melihat, bahwa putra Ong To'aya sedang disusui oleh wanita itu. Belakangan baru ku tahu, bahwa aku baru tersadar sesudah berada di perahu itu enam hari enam malam lamanya. Aku tahu, bahwa aku sudah berada jauh dari kampung halamanku. Sebab khawatir musuh Ong To'aya mencelakai anak itu, aku tak berani pulang. Didengar keterangan Biyaw Kwonio, Biyaw Taihiap sendiri menganggap, bahwa anak itu sudah mati, benar, kata si nona. Kalau begitu, ia masih hidup. Bukankah begitu? Kalau ia tahu, ayah pasti akan merasa girang sekali. Di mana dia sekarang? Bolehkah kau mengantarkan aku untuk menemuinya? Ia bicara dengan menggunakan istilah anak. Dilain saat ia ingat, bahwa untuk putranya Owe Tzu, anak itu sebenarnya sudah berusia 27 tahun, lebih tua 10 tahun daripada usianya sendiri. Mengingat begitu, paras mukanya lantas saja bersemu dadu. Tak dapat lagi, jawab Peng Asi. Orang-orang yang berada di sini tak akan bisa turun dengan masih bernyawa tia-tia pasti akan datang kemari untuk menolong kita, kata nona Biyaw. Sedikit pun aku tak khawatir, ayahmu dikenal sebagai seorang yang tiada tandingannya di dalam dunia, kata Peng Asi. Tapi yang dipukul, dirobohkan olehnya, hanyalah manusia, manusia biasa. Meskipun berkepandaian tinggi, ia tentu tak akan bisa merobohkan puncak gunung yang tingginya berlaksa tombak. Apakah anak itu yang menyuruh kau melakukan perbuatan ini, tanya Biyaw Yok Lan. Peng Asi menjeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Tidak. Serunya. Anak itu seorang kesatia, tiada bedanya seperti mendiang ayahnya. Kalau ia tahu tipu dayaku yang sangat beracun ini, ia pasti akan mencegah. Bagus sekali bentak Chow Nki. Kalau begitu kau pun tahu, bahwa perbuatanmu sangat beracun, bagaimana anak itu, apa dia orang baik, tanya Yok Lan. Siapa namanya? Apa ilmu silatnya tinggi? Apa pekerjaannya semenjak kecil, setiap tahun ia menyaksikan ayahnya menyembahyangi suami istri Owe Tzu dan setiap kali bersembahyang, Kim Biyan Huth selalu mengatakan rasa menyesalnya, bahwa ia tidak dapat memelihara anak itu. Peng Asi menghela nafas dan menjawab, Diaw Kwonio, jika aku tidak membakar ketambang, hari ini kau bisa bertemu dengannya, apa menegasi Nona? Ia telah berjanji untuk bertemu dengan majikan perkampungan ini, menerangkan Peng Asi. Pertemuan itu akan dilakukan pada waktu gerosi, antara jam 11 dan pukul 1 siang. Sekarang waktu itu sudah hampir tiba dan mungkin sekali ia sudah berada di bawah puncak ini, semua orang terkesiap. Soat San Hui Ho seru mereka hampir berbareng. Benar, jawabnya. Ia bernama Owe, bergelar Soat San Hui Ho, putera mendiang Owe Tzu, Oto Aya, sesudah mendengar riwayat Owe Tzu, semua orang merasa kagum. Sekarang, setelah mengetahui, bahwa Soat San Hui Ho putera Owe Tzu, mereka ingin sekali bisa berjumpa dengan pemuda itu. Mengingat, bahwa majikan perkampungan itu telah mengundang banyak jago untuk menghadapinya, maka mungkin sekali si rase terbang tidak kalah gagahnya dari mendiang ayahnya. Selaka tiba-tiba Biaw Yoklan berteriak. Pembantu-pembantu yang diundang oleh majikan perkampungan ini dan ayahku belum datang. Jika bertemu dengan Soat San Hui Ho di kaki gunung, mereka pasti akan bertempur. Ayahku tak tahu bahwa dialah putera Owe Tzu Pih. Bagaimana kalau ayah membunuh dia pengaksi tertawa-tawar? Biarpun Biaw Tai Hiap bergelar tahpian-tian hei ee Bu Tzu, ku rasa tak gampang inga bisa membunuh Owe Siang Kong, karena di mukanya terdapat tanda bekas bacokan golok yang sangat panjang, maka begitu tertawa, otot-ototnya tertarik dan mukanya kelihatan sangat menyeramkan. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata lagi, hari ini Owe Siang Kong ingin datang untuk bertanding dengan Biaw Tai Hiap guna membalas sakit hatinya. Tapi karena sudah menyaksikan sendiri kecintaan antara Owe Tzu Owe Tzu Aya dan Biaw Tai Hiap dan juga karena ku tahu bahwa kebinasaan Owe Tzu Aya sebenarnya tidak dikehendaki oleh Biaw Tai Hiap, sebisa-bisa aku sudah coba mencegahnya tapi ia tetap pada pendiriannya dan tak mau mendengar segala bujukanku. Belakangan, di kaki gunung kuliat Giam Tai Hiap. Aku segera menguntit dia kemari dan akhirnya membakar tambang dan membuang semua makanan supaya kita semua bisa mati kelaparan bersama-sama dengan berbuat begini, aku ingin membalas Budi Owe Tzu Aya yang sangat besar, semua orang saling mengawasi. Mereka merasa bahwa kalau Posi mesti mati kelaparan, hal itu memang sepantasnya saja sebagai pembalasan dari kejahatannya. Tapi, bahwa mereka yang tak bersangkut paut dengan peristiwa itu, harus mati bersama-sama, sungguh-sungguh harus dibuat penasaran. Melihat sikap bermusuhan dari orang-orang itu, Posi segera berbangkit dan membentak, hari ini kita semua berada di dalam satu perahu dan kita semua harus mencari daya upaya untuk turun dari gunung ini. Penjahat itu, belum habis perkataannya, seekor merpati putih tiba-tiba terbang masuk ke dalam ruangan itu dan hinggap di atas meja ah. Putih, kau pun turut datang kemari, kata Nona Biao, yang lantas saja mendekati dan memegang burung itu. Ia mendapat kenyataan, bahwa pada sebelah kaki merpati itu terikat selembar benang. Ia lalu menariknya dan benang itu ternyata sangat panjang, sebab sesudah menarik beberapa lama, belum juga kelihatan ujungnya dengan heran, ia terus menarik. Tian Cheng Bun menghampiri dan membantu. Sesudah benang itu tertarik beberapa puluh tombak, tarikannya berubah berat, seperti juga ada serupa benda yang diikatkan pada ujungnya kita. Ketolongan kata Yoklan dengan girang. Bagaimana kau tahu? Tanya semua orang dengan serentak. Merpati putih ini adalah kesayangan keluargaku, J. Awapnya. Ayah sering membawa bawanya untuk menyampaikan warta dari satu ke lain tempat. Aku merasa pasti, sekarang ayah sudah berada di kaki gunung dan pada ujung benang ini diikatkan serupa benda yang dapat menolong kita. Paras muka pengasi berubah pucat. Seraya mengeram, ia melompat untuk memutuskan benang itu. Tapi inkiat yang berdiri di dekatnya sudah mendahului dan lalu mendorongnya, sehingga roboh di lantai. Cici, hati-hati jangan sampai benang itu putus, kata Tian Cheng Bun. Yoklan mengangguk dan menarik terus. Biarpun halus, benang itu sangat kuat. Makin lama, benda yang ditarik mereka jadi makin berat, tapi benang itu tetap tidak menjadi putus. Sesudah menarik lagi beberapa lama, Nona Biao kelihatannya capai. Biao Kou Nio, kau mengasolah, kata Cucuan. Biar aku yang menariknya, Seraya berkata begitu, ia menyambuti benang itu dari tangan si Nona. Sementara itu, Wisu Tiong, Chowun Ki, Lau Goan Ho dan beberapa orang lain sudah keluar dari pintu untuk melihat penolong apa yang diikatkan pada ujung benang. Sesudah menarik lagi beberapa lama, di luar pintu sekonyong-konyong terdengar sorak-sorai dan hampir berbareng, Tuh. Cuan dan Tian Cheng Bun merasa tarikannya enteng. Semua orang segera memburu keluar. Mereka lihat Wisu Tiong dan Chowun Ki berdiri di pinggir tebing dengan kedua tangan bergerak-gerak tak hentinya, seperti sedang menarik sesuatu. Ternyata, pada ujung benang terikat selembar tambang yang agak kasar dan sesudah tambang itu ditarik habis, pada ujungnya terikat pula tambang yang lebih kasar lagi. Semua orang kegerangan. Dengan cepat mereka mengikat ujung tambang di badan pohon siong yang tumbuh di tepi tebing. Mari kita turun, biarlah aku yang turun lebih dahulu, kata Lau Goan Ho. Seria berkata begitu, ia mencekel tambang dan ingin segera menyerosot ke bawah. Tahan bentak sepekswee. Enak saja kau. Kalau kau turun lebih dahulu, kau bisa menggila, Lau Goan Ho Mendelik. Bagaimana maunya kau tanyanya dengan asran? Tupeswee terkejut. Ia lantas saja ingat, bahwa setiap orang yang berada di puncak itu mempunyai kepentingan pribadi dan saling tidak mempercayai. Siapa juapun yang turun lebih dahulu, yang lain tentu hercuriga. Maka itu, ditanya begitu ia tak dapat menjawab. Biarlah orang-orang perempuan turun lebih dahulu, kata Cho Hun Ki. Untuk kita, orang-orang lelaki, diundi saja begini saja, kata Hem Goan Hian. Orang Tian Leong Bun, Eng Ma Cho An dan Peng Tong Piao Kiok turun bergiliran, satu demi satu. Yang lain saling menjaga. Dengan begitu, kita tak usah takut ada yang main gila begitu pun baik, kata Wisu Tiong. Posi Taisu, pulangkanlah kotak besi itu, sambil berkata begitu, ia menghampiri posi dan mengangsurkan tangannya pada waktu menghadapi bahaya, semua orang hanya memikiri soal memati hidupnya. Sekarang, sesudah bahaya lewat, mereka ingat lagi kepada mustika yang luar biasa itu. Semula mereka hanya tahu, bahwa di dalam kotak besi itu terdapat sebuah mustika luar biasa dalam merimba persilatan. Mengapa benda itu dianggap sebagai mustika dan mengapa dikatakan luar biasa, mereka tak tahu. Sesudah mendengar keterangan pengaksi, bahwa Golokomando itu mempunyai sangkut paut dengan harta karun cuan ong, barulah mereka mengerti keluar biasaannya dan mereka jadi mati merah. Sepanjang cerita, sesudah cuan ong masuk di kota Pak Hia, seorang generalnya yang bernama Lao Chong Bin telah memeras sanak keluarga dan menteri-menteri kerajaan bank dan emas permata yang didapat bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung. Tak lama kemudian cuan ong kalah perang dan harta itu tak ketahuan lagi kemana perginya. Sekarang terdapat harapan, bahwa dari Golokomando itu, orang bisa dapat mencari harta karun tersebut. Maka itu, bagaimana orang tak jadi mati merah? Posi tertawa dingin. Loholap ingin mengajukan satu pertanyaan, katanya apakah kemuliaan dan kemampuan Tian Leong Bun, sehingga kamu mau mengangkangi Golok Mustika ini? Tian Leong Bun sudah memegangnya hampir seratus tahun? Adalah sepantasnya saja jika sekarang Golok ini menukar majikan, Wisu Tiong terkejut. Dengan serentak, Nkiat, Chohun Ki dan Cihun yang bergerak dan berdiri di samping Wisu Tiong. Posi tertawa terbahak-bahak. Apa kamu mau berkelahi tanyanya? Dahulu, dengan menggunakan Golok, Tian Leong Bun mendapat Mustika. Hari ini, di ujung Golok Tian Leong Bun kehilangan Mustika. Adil, itulah ingat adil, Wisu Tiong gusar bukan main. Kalau menuruti napsunya, ia tentu sudah menerjang untuk membinasakan pendekta tua itu. Tapi karena Tau Posi berkepandaian tinggi, ia tak berani bergerak bukan saja tidak berani maju, ia bahkan mundur beberapa tindak karena diawasi Posi dengan sorot mece bagaikan kilat.